selamat menikmati warga negara Indonesia khususnya warga Nahdiin yang berada di Brunei Darussalam dalam bulan Ramadhan ini nah langsung saja kali ini kita mendapat undangan yakni buka bersama yang diadakan di Wisma Duta dan sebagai hostnya adalah Bapak Duta sendiri yuk kita lihat sama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati para pemirsa dimanapun anda berada saat ini saya bersama dengan ketua tanfizyah PCINU Brunei Darussalam yakni Ustaz Ahmad Zofir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah pada malam yang berkat ini kita semua warga Nahddin dapat undangan dari KBRI yang tepatnya di rumah Bapak Duta yaitu Wisma Duta yang memang rutinitas setiap tahun kita semua warga Indonesia tidak terkecuali warga Nahddin diundang oleh Bapak Duta untuk berbuka bersama jadi Alhamdulillah pada malam hari ini buka bersama cukup meriah sekali mudah-mudahan semua teman-teman warga Nahddin khususnya dapat memanfaatkan momen-momen yang seperti ini dan insyaAllah silaturahim akan terjalin baik dengan warga Nahddin sendiri ataupun teman-teman pekerja yang lain Ya terima kasih kepada Ketua Tanfidiyah PJIN Ubrunei Darussalam yang telah memberikan kesan dan pesan acara badan hari ini Oke lanjut Para pemirsa dimanapun Anda berada Alhamdulillah acara sholat tarawih berjamaah sudah kita laksanakan barusan selesai dan seterusnya kita akan coba wawancara dengan salah satu yang hadir pada malam hari ini yakni Ibu Yanti beliau adalah Ketua Pengusaha Muslimah Indonesia Alhamdulillah terima kasih atas kesempatan diberikan pada malam ini saya Bu Yanti dari IPMI Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia PPLN Brunei Darussalam yang berada di Brunei Darussalam kami adalah kumpulan pengusaha-pengusaha dan juga para muslimah-muslimah yang berada di Brunei Darussalam Alhamdulillah pada malam ini saya menghadiri dan mengikuti acara kegiatan buka bersama dilanjutkan dengan tarawih di rumah Duta Besar Republik Indonesia yaitu Bapak Doktor Sudut Mego Jat Mego MA ya kegiatan seperti ini sangat digalakan maksudnya sangat bagus sekali terutamanya untuk para kami, para penduduk ya WNI di Brunei yang tidak dapat pulang ke kampung halaman ya mengobati rasa kerinduan kepada orang tua, kepada anak atau kepada saudara marah mungkin Indonesia dan juga kepada keadaan situasi Ramadan di Indonesia ya maka pada bulan Ramadan yang mulai ini kami sungguh sangat terkesan sekali dengan undangan pada malam ini dan Alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan acara ini berterusan sehingga untuk WNI menjadi merasa apa di rumah sendiri begitu kita bersyukur di Brunei Mur Panjang karena ternyata Tuhan memanggil mur kita tidak tahu kapan kita dipanggil tidak usah kita menunggu Tuhan, betul enggak? mudah pun juga banyak yang diambil oleh Allah tidak juga menunggu hari sakit karena sehat pun juga banyak yang dipanggil oleh Allah jadi kita bersyukur, kita masih sihat dan pada malam ini kita punya tenaga, punya kekuatan punya niat untuk datang untuk bersolat jawaah di Wisma ini kita bersyukur, kita sudah bisa bersolat di masjid kembali kita bisa terawah kembali tahun lalu praktis kita sama sekali tidak bisa ke masjid dua Jumat yang lalu ketika saya selat Jumat sajidah saya, saya tidak jalankan kiri kanan saya nengok karena sudah boleh dirapatkan jadi banyak syukur-syukur dan syukur yang tidak pernah mungkin bisa kita menghitung nah itu yang pertama yang kedua mari kita tidak lupa mengaturkan salam dan selawak kepada jujuan dan di besar Muhammad dan kemudian sebelum saya sampaikan satu step mic ini kepada Pak Ustadz saya ingin ada dua pesan singkat yaitu bagaimana di bulan puasa ini, di bulan ramadhan ini kita dapat mendapatkan hikmah yang sebanyak-banyaknya nikmat yang sebanyak-banyaknya bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh pengampunan dan bulan yang penuh dengan pahala-pahala yang tidak pernah akan bisa kita lakukan Malaikat Jibril katanya dalam nasihat Rasulullah Ibn Siddhi Nabi ingin menjadi salah seorang manusia atau Bani Adam disapa'i hisalin karena tujuh perkara yang pertama adalah as-salawatul khamsu ma'alimah sembahian yang lima waktu bersama imam maknanya berjamaah menjadi salah seorang hamba Allah atau manusia Mujanasatul Ulama sentiasa, senantiasa bersama ilmu lalu kemudian yang ketiga adalah jenguk, kunjungi kawan-kawan kita sakit yang keempat, hantar jenazah jangan dibiarkan atau jangan kita keluar keluar dari masjid sebelum jenazah itu keluar itu sudah diakti sebagai menghantar jenazah yang kelima, membagi orang lain minum sorry, belum saya lanjutkan tadi minum yang disebutkan di dalam hadis minum tapi membagi minum juga berarti jauh lebih hebat bagi makanan jadi kalau kita diperintahkan membagi minuman maknanya juga membagi makanan jauh lebih hebat dibandingkan minuman maka ajakan yang tadi sangatlah tepat dan sudah kita mengajak untuk kita lakukan mengumpulkan makanan-makanan sehingga dapat kita bagi kepada kawan-kawan kita yang berikutnya atau yang kenal mendamai kan dua kawan-kawan kita yang sedang berkelahir jangan kita menjadi provokator tapi kita menjadi pendamainya dan yang terakhir adalah menghormati jiran kita dan juga memuliakan anak-anak yatim Allah SWT mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk dapat kita jalankan meningkatkan kualiti ibadah kita dalam kurang kuasa yatim insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari ini hari Sabtu tanggal 17 April 2021 untuk pertama kalinya atau minggu pertama pada hari Sabtu kami mengadakan acara buka puasa bersama di Wisma Indonesia di Bandar Seribekawan Brunei Darussalam bersama-sama kita semuanya tadi hadir wakil-wakil dari masyarakat Indonesia yang jumlahnya sekitar 200 orang untuk bersama-sama memulai berbuka puasa solat maghrib bersama solat isa taraweh bersama dan kemudian acara siram andohani acara ini kita lakukan setiap hari Sabtu malam selama Ramadan semata-mata untuk menghormati bulan puasa untuk kita melakukan silaturahim dan juga untuk melakukan acara bersama-sama masyarakat Indonesia yang tentu di Brunei kami tidak bisa melakukan semuanya karena jumlah warga Indonesia di Brunei cukup banyak mudah-mudahan pada hari Sabtu depan kita akan mengadakan acara semacam ini dan ini juga bagus selain silaturahim juga untuk memupuk tali persaudaraan bersama orang Indonesia yang ada di Brunei dan sekaligus mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada tahun ini kita bisa melaksanakan acara traweh bersama, buka bersama dan juga ceramah dan seperti untuk makluman bersama bahwa acara ini kita inisiasi bersama dengan kedutaan besar Republik Indonesia dan didukung oleh persatuan masyarakat Indonesia jadi mulai dari penyusunan imam, bilal, pencerama semuanya itu alhamdulillah dari permai semua dan ini kita laksanakan dari mulai sebelum Ramadan kita adakan acara tarhib Ramadan dan juga setiap malam ahad Sabtu malam ahad kita mengadakan acara seperti ini nah acara seperti ini kita gilir dari imamnya, bilalnya sampai penceramahnya kita arrange, kita susun semua dan kita bekerjasama dengan kedutaan besar Republik Indonesia dan kami terima kasih sekali kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia dan juga kepada KBRI, pihak KBRI yang sudah support sekali untuk acara ini bukan hanya itu saja tetapi kita akan berlangsung sampai Aidilfitri juga kita bekerjasama, persatuan masyarakat Indonesia dengan seluruh komunitas bekerjasama dengan kedutaan besar Republik Indonesia KBRI untuk melaksanakan acara sholat id nanti insya Allah pada satu syawal acara ini adalah acara yang kita melanjutkan dari tahun-tahun sebelumnya jadi acara ini kita setiap tahun kita mengadakan seperti ini bahkan pada saat kemarin COVID-19 lagi banyak-banyaknya tahun 2020 kita juga mengadakan acara seperti ini hanya saja melalui online tetapi kita semua susun semua sekali per minggu, per pekan juga seperti ini dan sebelum-sebelumnya juga pada tahun-tahun periode-periode sebelumnya kita persatuan masyarakat Indonesia bekerjasama dengan kedutaan besar Republik Indonesia juga mengadakan seperti ini sampai sekarang Alhamdulillah semoga ini dapat berterusan sampai ke bila-bila kemasa karena ini adalah majlis ilmu seperti yang tadi Ustadz Dr. Harapan disampaikan bahwa malaikat di-bila pun sampai jelas sama kita karena majlis ilmunya demikian dari saya Presiden Persatuan Masyarakat Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb di samping saya seorang pengusaha sukses di negeri Brunei Darussalam ini beliau juga ketua Dewan Mustasar dan juga penasehat daripada Persatuan Masyarakat Indonesia saya bergembira sekali dengan acara buka bersama yang diadakan oleh KBRI bersama dengan masyarakat Indonesia yang ada di Brunei Alhamdulillah berjalan lancar dan ini adalah tradisi kita di Brunei sudah semenjak mungkin sekitar 20 tahun yang lalu dan kita lestarikan sampai saat ini jadi antara KBRI dengan masyarakat Indonesia di Brunei kami sangat kompak sangat bersahabat dan saling bahu-membahu untuk merayakan bulan Ramadan secara bersama-sama dengan KBRI dan masyarakat Indonesia yang ada di Brunei mudah-mudahan acara yang baik ini berjalan lancar dan selalu direstarikan untuk dari masa-masa ke hadapan saya pikir terima kasih sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah acara sudah selesai InsyaAllah jumpa lagi dengan agenda-agenda berikutnya terima kasih disini saya Hethi dari PCI NU Brunei Darutala mengutapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan semoga kita semua menuai keberkahan Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb